assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat itu semoga kesejahteraan Allah subhanahu wa ta'ala dilimpahkan kepada kita semua kepada seluruh makhluk bumi baik di darat maupun yang ada di laut malam ini saya bersama kegelapan ya dan tentu saja bisa ribuan bersama masyarakat di tempat saya sedang berada kini di Kabupaten Majeknik Sulawesi Barat tempat saya ada di pedusunan ya sekarang disebut lingkungan pasaran selatan kedurahan totoli kecamatan Banggai Kabupaten Majeknik Sulawesi Barat nah mudah-mudahan di daerah anda tidak seperti kami alami sekarang ya jadi kami dalam kegelapan sejak sekiranya pukul tiga sore sampai saat ini eh jam 18 ya karena ini Bagda Maghrib mau masuk udah masuk 19 jam pukul 19 00 atau jam 7 ya jadi ada sekitar kalau jam tiga misalnya empat lima enam dan tiga jam Hai jadi layanan dasar yang diberikan oleh negara melalui pengolahan oleh pemerintah sekarang ya rejim maksud saya rejim sekarang ya jadi ada tiga layanan dasar berbayar ya yang menjadi pelanggan-pelangganan kita yang dikelola oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yaitu PLN telkomsel dan juga air PDM Nah kalau listrik atau PLN bersama telkomnya bersamaan mati karena ini telkom menumpang ya ke listrik karena saya memakai indihome sekarang saya barusan ya ada sedikit rezeki meningkat jadi saya berani wah berlangganan indihome indihome itu kan milik telkomsel ya Nah itu sementara PDM adalah dikelola oleh pemerintah daerah badan usaha milik daerah nah ini kalau PDMnya tidak mengalir sejak pasca pemilihan pencoblosan sampai saat ini air tidak mengalir nah beruntung semalam sampai tadi ini hujan jadi saya menadah hujan jadi kalau hujan air tidak pernah mengalir beberapa hari maka keluarga saya itu mengungsi ke rumah mertua yang jauh disana itu kurang lebih 4 kilo dari sini sehingga saya disini sendiri berjaga-jaga di rumah beraktivitas masak oleh karena itu akibatnya saya pernah mengalami suatu serangan penyakit mendadak yaitu asam lambung tiba-tiba karena memang tidak teratur makanan saya keras saya kadang-kadang makan indomie kadang-kadang juga menang lapar sedikit karena disini ya namanya pedesaan jauh dari kota mau ke warung nggak bisa nah nah supaya nanti jangan sampai otokritik saya ini ya celote-celote saya ini dianggap agak apa hoax nya ya gagal paham lagi dibilangnya hoax nya dibilangnya saya bikin hoax nya nih lihat nih saya pakai lilin loh kan nah lihat itu kan nah saya pakai kacamata ini karena gelap ya kalau kacamata kacamata saya ini saya pakai Alhamdulillah Allah memberikan nampak tulang pantulan cahaya sehingga saya bisa merabak bapak saya nah kita coba jalan keluar di rumah siapa tahu dibilang nanti pemerintah lagi gagal paham dibilangnya saya hoax nya ya ya siapa sesungguhnya menciptakan hoax nya kita lihat tuh nah itu kan nah ini rumah saya tuh pakai lilin semua di dalam lo coba lihat wow nah kan ya kan nah kita mau memasak apa itu wah hati-hati ini luar biasa kan nah lihat nih wow oke saya buka kacamata dulu karena saya akan keluar ya nah kita buka pintu ya nah lihat tuh tidak ada apa-apa kita bisa lihat nih ini tetangga saya yang tak tahu nih nih rumah-rumah ini gelap semua lihat makan tak ada apa-apa yang dilihat ini sudah mati sekiranya saya bilang tadi itu pukul tiga sehingga saya pergi mending tidur-tidura sampai pukul sekarang sudah masuk waktu pukul 17 pukul eh 19 malam artinya sudah tiga jam lebih lah nah ini apa yang kita bisa perbuat selain ini tidak ada kecuali ya bertawakal ya artinya kita kembali kepada apa itu kalau istilahnya nah ini ke pertempatan dengan hari kartini 24 April kan 24 April habis gelap terbitlah terang tapi ternyata mereka kan habis terang terbitlah gelap Wah itu suara kodok Wow Wow apalah diperdengarkan suara kodok kan jadi di rumah saya ini sahabat-sahabat YouTube kalau gerimis atau hujan ya kodok-kodok itu pada datang di sini musim kawin bertelur padahal di sini tidak ada danau tidak ada air ya saya berada di ketinggian ya tak jauh dari laut tapi saya di ketinggian jadi laut itu dari sini sekitar saya kira 300 meter itu tempatnya Jalan Poros ya Jalan Poros Transloresi Wow oke saya balik ya supaya kita bisa lihat apa yang terjadi di sana ya Nah coba lihat sahabat itu saya putar arah shooting saya dengan memencarkan apa namanya saya memencarkan memakai light lighting lampu internal kamera nah lihatkan apa yang terjadi di sekitar rumah saya nih nggak ada apa-apa gelap semua ini habis terang kembali habis terang terbitlah gelap Wah ini jalan nah dipagarkan nah supaya tidak gagal paham dikiranya waksnya nih Nah coba kita cari penduduk siapa tahu ada ya cari-cari dulu tetangga-tetangga ini Wah Assalamualaikum Bu sedang masak apa nih Wah bakar ikan di waktu hujan Wah luar biasa nih gelap gulit ini Wah ini supaya tidak dibilang hoaksnya pemerintah perlu tahu bahwa memang kami dalam kegelapan kita kita akan berbincang sedikit sama ibu Nia tetangga saya nih jarak dari rumah saya kurang lebih 75 meter nah beliau ini berdagang luar biasa gelap pembelinya kalau lewat nggak lihat ada warung nggak itu dia nah jangankan listrik mati PLN mati bed air mati juga nah ya kan tidak hoaksnya kan saya bilang tadi PDM ini setelah pemilu eh pencoblosan ya iya pencoblosan mati sampai sekarang ini layanan dasar masyarakat kita berbayar baik listrik PLN mati tadi bersamaan telkom jadi jam berapa dirasakan mati lampu ibu Nia eh jam sekitar jam 1 ah jam 1 ya jam 1 mati lampu berarti saya salah tadi karena saya tidur-tiduran tidak melihat 4 jam sehingga saya menyatakan pukul tiga sore berarti saya salah nah ini PDM nya bagaimana jadi ambil air dari mana eh kebetulan punya bor bor ya bor tapi layak minum Oh jadi ini bornya tidak layak minum ya iya 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 tidak layak minum jadi bagaimana mau minum apa ini air galong air galong waduh kasihan juga ini jadi ini ibu Nia eh tadinya eh PDM karena PDM nya jarang mengalir tiap tahun akhirnya membor ya itulah karena ibu Nia memiliki kelebihan sedikit sementara saya juga sementara karena di sini membor berapa jarak berdapat air sekitar 17 meter 17 meter luar biasa sahabat YouTube saya balik ya mudah-mudahan dapat dilihat ya ya karena cahaya tidak bisa Nah apalagi keluhannya tabung gas Oh tabung gas ya mulai dua hari sebelum pemilu kecoplosan sudah langkah tabung sampai sekarang tidak ada sama sekali Wah itu dia coba jadi selain itu kami di sini kalau memba air PDM nya juga tidak tidak mengalir ini terjadi selalu tiap tahun ya kadang-kadang 12 bulan ya enggak sampai biasa eh bulan sembilan ya sampai tiga bulan sampai bulan sebelah coba lihat dan akhirnya biasa masyarakat memutuskan bor ya tapi kadang-kadang dan layak konsumsi karena kenapa karena selain asing ya asin ya iya asin karena memang kami ada di padahal kami ada di ketinggian ini di ketinggian dari laut ya Nah itu dia keluhan-keluhan yang kita bisa dapat bahwa ini bukan hoax ini supaya pemerintah lebih betul-betul layanan dasar itu harus diperhatikan dong ya karena kita menjadi langganan ini kita membayar ya termasuk PLN ini kemarin tadi malam mati sempat di malam sempat sebentar sebentar coba ada apa itu itu perlu kajian itu oke tadi saya jalan-jalan ke warga saya sendiri tidak tahu apa yang saya mau injek di depan ini karena sesana gelap ya walaupun langit terlihat banyak bintan tapi itu juga tidak bisa berpengaruh belum berpengaruh ke nah ini saya mau kembali ya ini harus membalik ya supaya bisa saya ini luar biasa banyak juga warga yang mencari lilin tapi ternyata habis ya jadi mudah-mudahan lilin saya juga eh kalau sudah habis tidak bisa saya itu jadi luar biasa ya wow dimana lewatin ya oke oke sobat YouTube sekarang saya sudah tiba di rumah saya sudah jalan-jalan ya melihat kondisi walaupun dalam kegelapan berbincang dengan beberapa warga juga tentang tiga layanan dasar untuk masyarakat yang berbayar seperti PLN telekom yang seperti di home ya internet juga khususnya kebutuhan mendasar seperti air itu tadi kan sudah dijelaskan bisa di review kembali mendengar cerita dari masyarakat jadi sampai jam ini ya ada warga tadi yang menyatakan ya katanya jam 1 bisa jadi karena waktu itu saya sudah saya tiba di rumah saya salat duhur ya salat duhur kemudian saya baring-baring terus saya agak bangun-bangun sedikit jam tiga saya rasakan sudah mati lampu tapi warga tadi nah sekarang jadi kalau memang jam 1 atau kalau menurut saya jam sekitar sekitar pukul 15 ya tapi warga tadi tadi katakanlah pukul 13 lewat ya Nah sekarang pukul 19.24 artinya ya beberapa kurang dari 6 menit setengah 8 ya sekarang jam 7 lewat 24 menit ini luar biasa durasi lampu mati apalagi layanan air PDAM yang di jadi ini ada pelayanan dasar seperti PLN listrik mati termasuk dengan telekomsel ya karena saya memakai di home ya kemudian juga PDAM perusahaan daerah air minum yang dikelola daerah di Kabupaten Majid ini ini memang sering terjadi yang begini nah ini layanan dasar yang dilakukan apa yang dikelola oleh pemerintah ya jadi badan usaha milik negara badan usaha milik daerah nah ini sampai masyarakat terutama saya pribadi bertanya-tanya sampai kapan kita sih akan mengalami seperti ini ya karena janji-janji pemerintah itu termasuk usaha-usaha yang di perjual belikan yang dikomersifkan oleh pemerintah seperti misalnya telekomsel Indihom termasuk juga listrik termasuk juga air bersih itu kan selalu diiklankan bermutu setiap pergantian pemerintahan peralihan pemerintahan selalu saja ada janji-janji politik yang melegakan ibarat kalau makan di lehernya lega nikmatnya tapi ternyata ketika di perjalanan ternyata terjadi kekecewaan saya bilang kekecewaan ya kecewa memang ya oke sampai disini dulu sahabat YouTube mudah-mudahan di rumah di tempat Anda dimanapun di Indonesia tidak mengalami seperti ini ya terima kasih atas telah bergabung bersama saya dan menontonnya sampai jangan lupa subscribe like dan share dan berikan komentar yang menginspirasi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bye 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 Terima kasih.